Dua celah sempit dengan jarak pisah 1 mm, berarti jarak kedua celah itu disimbolkan dengan D, 1 mm, atau diubah 10 pangkat min 3 meter, biar sama nanti satuannya. Berada sejauh 1 meter dari layar, berarti celahnya itu katanya jauhnya 1 meter dari layar, disimbolkan dengan L, 1 meter. Jika cahaya merah dengan lambda panjang gelombangnya, itu adalah 6500 angstrom, ini kita ubah menjadi 6500, kalau angstrom itu berarti dikali 10 pangkat min 10 meter, atau kita sederhanakan 65 dikali 10 pangkat min 8 meter. Nah yang ditanya adalah jarak terdekat antara pita gelap ke satu dan pita terang ke dua. Nah sekarang kita mesti tahu ya cara bikinnya begini, disini ada garis, pita terangnya ini terang pusat yang ini, nah itu sudah gitu, habis terang pusat disini ada gelap ke satu, nah gelap ke satu, terus habis gelap ke satu dia terang ke satu gitu ya, terang ke satu. Nah habis itu gelap ke dua, nah kita simpulkan G2 aja ya, habis itu ada terang dua dan seterusnya. Yang di bawah juga sebenarnya sama ya, ada gelap satu juga, baru terang satu dan seterusnya. Nah sekarang yang perlu kita lihat disini, katanya jarak terdekat antara pita gelap ke satu, ya ini pita gelap ke satu ini nih, nah dengan pita terang kedua, nah ini pita terang kedua adalah ini nih ya, T2, pita terang. Nah ini jaraknya berapa gitu ya, berarti dari sini ya, dari pita gelap ke satu ini nih ya, mau ke terang dua, itu kalau kita perhatiin dia ada loncatannya ini berapa kali? Satu, dua, tiga ya, nah setiap yang loncat ini disimbolkan dengan delta Y, ini ada delta Y juga, ini ada delta Y juga ya, nah delta Y ini tetap ininya ya, lebarnya. Nah sekarang rumus dari delta Y itu sama dengan L dikali lambda per 2D, nah jadi kita hanya cari aja delta Y nya berapa, entah kita kalikan 3, begitu kan, boleh ya, kayak gitu ya. Nah berarti kita cari delta Y nya, L nya katanya 1, lambdanya itu 65 dikali 10 pangkat min 8 per, satu nya sudah sama semua ya, 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah 65 dibagi 2, 32,5 dikali 10 pangkat min 5 meter, atau kalau kita ubah, 32,5 dikali 10 pangkat min 2 milimeter, 0,325 milimeter. Nah, jadi jarak terdekat antara pita gelap ke 1 dengan pita terang ke 2, kita kalikan 3 ya, jadi jaraknya pita terang, jarak pita terang ke 1, jarak pita gelap ya, pita gelap ke 1, dan terang ke 2, itu sama dengan, kita kalikan aja, 3 kali delta Y, nah berarti sama aja, 3 dikali 0,325, ya, nah jadi sama dengan nilainya, 0,975 milimeter. Tapi bisa juga kita menggunakan rumus yang di soal-soal sebelumnya ya, pakai rumus pita terang dan pita gelap, nah kita coba ya, hasilnya sama nggak? Kita akan mencari rumus dari pita gelap ke 1 ya, jadi langkah pertama, kita cari Y dikali D per L, sama dengan 2N-1 dikali setengah lambda, ini adalah pita gelap ke 1 kita mau cari. Jadi kita cari Y-nya, bukan delta Y ya, kita cari Y-nya, D-nya 10 pangkat min 3, L-nya adalah 1, N-nya karena pita gelap ke 1, kita masukin 2 dikali 1 dikurangin 1, setengah dikali 65 kali 10 pangkat min 8. Jadi Y-nya dikali 10 pangkat min 3, sama dengan 2 kali 1 dikurangin 1, tetep ya, setengah dikali 65 dikali 10 pangkat min 8. Jadi Y-nya didapat 32,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, terus gantian kita akan cari pita terang ke 2 ya, karena tadi pita gelap ke 1, sekarang pita terang ke 2. Rumus pita terang itu Y kali D per L, sama dengan 2N dikali setengah lambda. Berarti Y dikali D-nya sama, L-nya 1, 2 dikali, karena di sini adalah pita terangnya ke 2, kita masukin N-nya 2. 2 kali 2 dikali, setengah dikali 65 kali 10 pangkat min 8. Jadi Y kali 10 pangkat min 3, sama dengan, ini coret, 2 kali 65 ya, 130 dikali 10 pangkat min 8. Berarti Y-nya sama dengan 130 dikali 10 pangkat min 5 meter. Nah, jadi jarak antara pita terang, pita gelap ke 1 dan pita terang ke 2, kita selisihin nilainya. Jadi selisihin, jadi ya, jadi nilainya itu 32,5 dikali 10 pangkat min 5, nanti dikurangin sama yang ini. Jadi arusnya yang besar kurang kecil ya. Jadi yang kita tulisnya yang besar dulu, 130 dikali 10 pangkat min 5, dikurang dengan 32,5 dikali 10 pangkat min 5. 97,5 dikali 10 pangkat min 5 meter, atau 97,5 dikali 10 pangkat min 2 milimeter, atau nilainya sama juga 0,975 milimeter. Jadi, sama aja, mau pakai cara yang mana juga ya. Cuma kalau pakai cara rumus yang pertama tadi, cara delta Y tadi, itu kalau dia terlalu panjang, misalnya T-nya T5 atau T11. Itu kan nggak mungkin kita ngitung, atau kita buat nih sebanyak mungkin garis-garis ini ya. Sampai banyak sekali kan nggak mungkin kita, karena nanti akan buang-buang waktu gitu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya.